2 residivis spesialis Curanmor ditembak polisi Polsek Sekupang. 2 residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor, Curanmor, roda 2 di wilayah Sekupang ditangkap tim Opsnas Macan Polsek Sekupang. Sedikitnya sudah belasan kendaraan roda 2 yang berhasil digasak dari sejumlah TKP di wilayah Sekupang. Penangkapan 2 tersangka butuh kerja keras tim Opsnal kepolisian, hingga akhirnya aparat harus memuntahkan timah panas saat penangkapan tersebut, Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, dini hari. Kini kasus yang melibatkan 2 tersangka itu akan segera diekspose tim Humas Polrestas Barelang di Mapolsek Sekupang, Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, siang. Sebentar lagi kita mulai ya, nanti kita kronologis penangkapannya, ujar Kapolsek Sekupang, Kompol Yuda Suryawardana. Ia menyebutkan penangkapan 2 tersangka sempat membuat pihaknya kewalahan. Bukan tanpa sebab, 2 tersangka ini merupakan residivis yang sudah berulang kali masuk ke luar penjara. Bahkan untuk melumpuhkan pelaku, kaki kedua tersangka harus di-door tembakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!